Latihan perdana Thomas Doll bersama Persija, tentunya sangat berkesan bagi sang pelatih, karena dirinya merasa sangat dihormati. Sambutan yang luar biasa dari Jakmania dan juga ofisial maupun pemain Persija, membuat Thomas Doll sudah merasa nyaman. Dia pun menegaskan, dirinya akan menerapkan latihan keras, agar para pemain memiliki fisik dan mental yang bagus. Sang pelatih tidak hanya menerapkan latihan yang keras, dia juga merupakan sosok yang sangat humoris, dan juga sangat dekat dengan para pemain. Tak jarang dia sesekali bercanda dengan para pemain Persija. Selain itu, dia pun merupakan mantan pemain sepak bola, jadi tidak jarang dia menunjukkan sedikit skill dan kemampuannya mengolah si kulit bundar. Thomas Doll nampaknya benar-benar tidak ingin kehilangan walaupun satu hari. Dia langsung menggelar latihan perdana setibanya di Indonesia. Dan dia pun menginginkan, pemain Persija melakukan latihan sehari dua kali. Hal ini bertujuan, agar para pemain bisa mencapai kebugaran yang maksimal. Sang pelatih pun mengharapkan, para pemain Persija tidak khawatir dengan metode latihan yang cukup keras. Sang pelatih menginginkan, para pemain Persija menikmati setiap proses latihan. Para pemain pun merasa bahwa Thomas Doll adalah sosok yang tepat untuk menangani Persija. Sang pelatih pun mengatakan, jika latihan sama pentingnya dengan sebuah pertandingan. Maka dia berharap, para pemain mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di latihan. Terima kasih telah menonton!